Intro Baik kita katakan soal limit berikutnya Jadi disini ada limit X negatif V per 4 Fungsinya 1 mingkangan X per sin X min cos X Ini kalau disebutkan langsung ya Ini adalah 1 mingkangan V per 4 Itu kan 1 ya Lalu menyebutkan 0 Tentunya bahwa ini juga sama ini Disini bisa disikan ini juga V per 4 dan juga V per 4 Ini adalah setengah akar 2 Setengah akar 2 Setengah akar 2 dikurangkan 2 juga 0 Jadi 0 per 0 Itu tidak boleh dalam limitnya Oleh karena itu ini harus dirubah Bagaimana cara merubahnya Bebas bagaimanapun caranya Mungkin bisa diturunkan Kalau kita kawan faktorkan Tapi kalau tidak limit Tidak trigonometri Itu jarang sekali pakai rumus itu ya Karena susah lebih susah Jadi gunakanlah si sifat Sifat trigonometri Itu kalau disitu ada tangan Maka kita sifat tangannya adalah apa Nah ini ya Jadi sifat dari tangan X Itu ada salah satu sifatnya adalah ini Sin X per cos X Dan kita yang akan gunakan disini adalah Sifat ini Baik saya tuliskan dulu Limit X dekat trigonometri Ini saya memberikan soalnya Satu tangan X Per sin X Min cos X Bagaimana kita mengejarakannya Nah ini tinggal kita Beterhanakan Ini mendekati V per 4 Satu tangan X Kita ubah ya Untuk sin X per cos X Per sin X Min cos X Kemudian kita lanjutkan X mendekati V per 4 Dikalikan ya Nah ini dia cos X Min sin X per Jadi apa ini Cos X dikali Sin X min cos X Ini ya Ini hati-hati ya Ini hati-hati disini Nah ini langsung saya balik Jadi hasilnya seperti itu ya Baik kita hitung Waduh ini bisa Kita tinggal hitung ya Bagaimana hitungannya Nah ini Limit Kita ganti V per 4 Jadi ini ada Sin dan ini Kita keluarkan saja Biar sama ya Jadi min cos X Saya keluarkan minusnya Atau dibagi dengan minus Jadinya cos X Kali sin X min cos X Ini ya Nah ini sudah sama Sekarang yang sama Kita buang saja ya Jadi hasilnya adalah Berapa Limit X min dekati V per 4 Minus 1 per cos X Nah inilah yang harus kita hitung Baik kita lanjutkan Lanjutkan ya Berarti Berapa hasilnya Hasilnya dengan Dikas B dikisitkan Min 1 Per Cos Cos P per 4 Berarti berapa Min 1 Per cos P per 4 Cos P per 4 Bagaimana ini nanti Jadi Di per 4 D nya adalah Setengah akar 2 Ini setengah akar 2 Kalau Sekarang yang harus dikisitkan Silang Nanti tinggal Minus akar 2 Saya kira disini sudah mudah Nah ini jawabannya Oke Selamat menikmati